Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang lagi di channel Mamang Kimmin Oke teman-teman bagaimana kabar kalian Semoga kalian sehat selalu guys Amin ya robbal alamin Oke teman-teman jadi kali ini gue akan bermain game FR Legend lagi Dan game ini udah update kembali versi MOD nya cuy Dan seperti yang kalian lihat Disini gue menggunakan mobil Nissan 300ZX teman-teman Dan ini keren banget cuy Wajib banget buat kalian cobain teman-teman Dan buat kalian yang tanya Bang apakah gamenya ini online Jadi jawabannya game FR Legend ini bisa kalian mainkan secara offline juga cuy Nah buat kalian yang pengen mabar Dengan teman kalian bisa banget teman-teman ya Asalkan kalian udah punya akun FR Legend kalian masing-masing coy Nah tetapi apabila kalian belum ada akun FR Legend Kalian bisa bikin akunnya di pengaturan gamenya teman-teman Disana ada namanya akun teman-teman Tinggal kalian bikin sendiri aja coy Dan gue saranin kalau kalian bikin akun Ya kalian jangan pakai email utama kalian coy Bisa kalian buat aja email kedua kalian teman-teman ya Supaya akun kalian aman teman-teman Jadi seperti itu coy Dan ya teman-teman Untuk ukuran dari game FR Legend ini Berkisaran antara 100 sampai 120 MB doang teman-teman ya Jadi game ini terbilang ringan banget Buat device kentang yang RAMnya 1 GB sampai 2 GB teman-teman Nah buat kalian yang tanya Bang apakah game FR Legend ini udah MOD APK unlimited money Jawabannya memang unlimited money teman-teman Dan cara untuk aktifkannya itu simple banget cuy Kalian tinggal pergi aja ke bagian shop Lalu kalian klik aja money atau koinnya teman-teman Dan nanti bakalan nambah sendiri koin ataupun uangnya ke akun kalian teman-teman ya Jangan khawatir teman-teman dikarenakan ini mode APK Jadi pembeliannya itu gratis ya cuy ya Nah di dalam game FR Legend mode kali itu ada mobil 300 ZX Ada 370 Z teman-teman seperti ini coy Keren banget guys ya Nah di video kemarin kan gue salah bilang teman-teman Ini mobil 350 Z gue bilang ya Ternyata ini mobil 370 Z teman-teman Dan ini R31 coy Sebenernya ini ada LPWK nya juga teman-teman ya Jadi buat kalian yang suka silahkan kalian cek aja sendiri untuk bodykitnya coy Nah disini juga ada ER34 coy Mobil kesukaan kalian teman-teman Serta ada mobil Porsche juga teman-teman ya Keren banget coy Dan untuk bagian modder ataupun pembuat moodnya nanti gue cantumkan aja di deskripsi Atau bagian pin kolom komentar teman-teman Jadi seperti itu coy Dan buat kalian yang pengen cobain game ya teman-teman Silahkan kalian cek aja bagian kolom deskripsi Atau bagian pin kolom komentar Sudah gue sediakan di sana guys ya Dan seperti biasa untuk passwordnya ada di dalam video coy Jadi buat kalian jangan di skip-skip videonya Supaya kalian tidak ketinggalan passwordnya coy Dan gue saranin tonton videonya sampai habis teman-teman Agar kalian tidak keliru Teman-teman ya Jadi seperti itu coy Dan di mood kali ini sudah ditambahkan juga sama FR Legend Z Yaitu map Daikoku coy Dan ini keren banget teman-teman Sudah di retekstur sama FR Legend Z Teman-teman Jadi mapnya itu makin bagus tampilannya coy Dan selama gue bermain FR Legend teman-teman Menurut gue sebenarnya map ini paling luas dan paling panjang coy Soalnya seperti yang lihat teman-teman Ini map kotanya itu gede banget coy Nah seperti ini coy Waduh buat kalian yang pengen mabar sama teman-teman Kalian cocok banget menggunakan mood kali ini teman-teman Soalnya mapnya itu luas banget dan panjang banget coy Nah buat kalian yang penginstalan gamenya itu gagal guys Kalian bisa hapus dulu aplikasi MOD sebelumnya Atau aplikasi original di device kalian teman-teman Supaya aplikasinya ini bisa terinstall secara berhasil di device kalian teman-teman Kadang kalau kalian timpa aplikasinya itu tidak bisa terinstall coy Makanya gue saranin kepada kalian Kalau kalian menginstal aplikasi MOD sebelumnya Kalian bisa hapus dulu Dan kalian install aplikasi yang gue sharing ini ke kalian coy Semoga kalian paham teman-teman ya Oke next kita review mode apalagi di video berikutnya teman-teman Silahkan kalian komentar aja di kolom komentar teman-teman Dan ya guys mungkin seperti ini aja dulu Penjelasan dari review dari gue buat kalian yang pengen tanya-tanya Ataupun ingin request game lainnya Silahkan kalian berkomentar aja di kolom komentar Insya Allah bakalan gue baca dan gue balas komentar kalian coy Dan mohon maaf banget apabila ada kesalahan kata Ataupun kata-kata gue yang menyinggung perasaan kalian Mohon maaf banget teman-teman Dan sampai jumpa di video-video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye see you next time guys Sub indo by broth3rmax